Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini semoga semua dalam kadar sehat dan tetap semangat meski pandemi masih terjadi Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam headline news harian poskota edisi Jumat 23 Juli 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan aturan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Tidak ada perubahan signifikan yang dikeluarkan orang nomor 1 di ibu kota tersebut terhadap upaya menekat penyebaran COVID-19 ini Seperti di sektor non-esensial yang mewajibkan 100% karyawannya kerja dari rumah atau work from home Dan sektor pendidikan yang mewajibkan siswa belajar dari rumah melalui sistem daring Sedangkan untuk supermarket toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan Jam operasionalnya dibatasi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan kapasitas pengunjung 50% Dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat Kemudian untuk restoran masih dilarang menyediakan layanan makan di tempat Berita selanjutnya berita kriminal Walset Kojang meringkus 3 pemalak trup pentener yang tengah melintas di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara Aksi ketiganya terekam dalam video dan viral di media sosial Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Polguru Arief Darmawan membenarkan penangkapan pemalak supir trup kontener tersebut Sebelumnya supir trup kontener lagi-lagi jadi korban pemalakan di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu 22 Juli 2021 sore Aksi premanisme tersebut pun direkam oleh warga dan viral di media sosial Dalam video berdurasi 17 detik itu terlihat di tengah macetnya lalu lintas Pelaku yang menggunakan pakaian serbah hitam melakukan pemalakan terhadap pengumuri trup kontener Berita terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini Yaitu puluhan warga kampung Barung Kecamatan Benda Kota Tanggerang Meminta sumbangan kepada pengendara yang tengah melintas di Jalan Tol Kunciran Bandara Soekarno-Hatta Atau Jakarta Otoring Road 2 Dengan bermodalkan kardus puluhan warga ini berharap belas kasih pengendara yang melintas Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas tidak sesuainya pembayaran uang ganti rubi lahan Yang diterima mereka terkait pembangunan Jalan Tol Kunciran Bandara Soekarno-Hatta Warga tidak menerima dengan nilai lahan yang diterima yang hanya sebesar 2,7 juta rupiah per meter Sehingga mereka menuntutnya di pengadilan Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat pandemi masih terjadi, jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!